Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya So, bertemu lagi dengan gue Ray Pastinya di channel Imposter Club Teman-teman, hari ini kita special review dan share Kembali konfi terbaru untuk GKMLMC 8.4 Yaitu Config iPhone 17 Stabilizer by Imposter Club Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 dan Config iPhone 17 Stabilizer by Imposter Club Jadi kita mulai dari awal ya Kita langsung aja menuju ke manual kamera kompatibiliti Nah ini dia nih, kalian bisa download ini secara gratis di dalam Play Store ya Kita langsung buka aja Gunanya untuk mengecek kamera 2AP di device kalian sudah aktif atau belum Kita langsung klik start seperti ini Oke kita tunggu aja Dan ini dia hasilnya ya teman-teman ya Jika sudah cintang hijau semua, tandanya kamera 2AP di device kita sudah aktif Apabila untuk cintang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam Sekarang kita langsung aja kembali ke file manager Apabila kalian sudah download file bahan-bahannya Kalian tinggal langsung aja masuk ke folder download ya teman-teman ya Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada iPhone 17 Stabilizer .zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua ada LMC 8.4 R18 F1 .apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya ya teman-teman Sekarang langkah berikutnya kita tinggal install aplikasi Gcamnya Seperti ini Kita tinggal klik install seperti biasa Berhubung saya sudah install, langsung aja kita buka Gcamnya Seperti ini teman-teman Kita buka Kemudian kita menuju ke more settings Kemudian disini kita pilih menu config setting Ini dia teman-teman ya Kita klik Kemudian disini kita pilih save settings Lalu disini kita ketik bebas Gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di file manager kita Gunanya untuk menempelkan file confignya ya teman-teman ya Sekarang kita kembali lagi ke file manager Dan langkah berikutnya kita tinggal ekstrak confignya Jadi config ini kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan video maupun di akhir video ya Jadi kalian nanti simak videonya baik-baik sampai selesai Sekarang kita tinggal klik seperti ini confignya Lalu kita pilih ekstrak ke Dan disini kita isikan kata sandinya teman-teman Jadi disini saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke password akan muncul di pertengahan maupun di akhir video Oke jika sudah kita isi sekarang kita klik ok Dan ini dia untuk hasil ekstraknya iPhone 17 stabilizer Kita langsung buka Nah ini dia teman-teman file confignya Jadi disini ada 6 versi config dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada auto non-AUX dan ada auto W dan ACE Nah perbedaannya apa? Config non-AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide maupun mode stabilizer Jadi kalian tinggal pakai confignya non-AUX Apabila device kalian sudah support untuk kedua mode tersebut Dari ultrawide maupun video ACE Kalian tinggal pakai config yang W dan ACE seperti ini ya Jadi nanti kalian tinggal setting di bagian manual ID dan session ID nya teman-teman Seperti di tutorial sebelum-sebelumnya Oke dan untuk perbedaan sendiri dari auto JPEG YUV itu adalah perbedaan dari level kamera 2 api di device kalian masing-masing Jadi cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2 prop ini dia teman-teman ya Kita klik seperti ini Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore Ukurannya juga nggak sampai 2 MB teman-teman Nah ini dia ya untuk hasil dari hardware support level di device saya adalah level 3 Untuk kamera 2 apinya di bagian centang hijau atas ini ya teman-teman ya Jadi untuk level 3 sendiri itu menggunakan config yang YUV Apabila centang hijaunya berada di full itu tandanya kalian harus menggunakan config yang JPEG Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan kita langsung aja menuju ke file manager lagi Kita tinggal kopas untuk config yang kita gunakan Di sini saya praktekan untuk semuanya kita pilih banyak seperti ini Lalu kita boleh tahan di sini kita pilih salin atau potong bebas ya Di sini saya salin aja kemudian kita menuju ke memori perangkat atau file manager luar Seperti ini Nah kita tinggal cari full 3 yang namanya LMC 8.4 Ini dia kita klik kemudian kita paste atau kita tempel di sini seperti ini Nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya So sekarang kalian tinggal buka Gcamnya seperti ini Nah untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya atau kalian ingin memilih config yang baru kalian masukkan tadi Kalian tinggal klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang kalian pakai Di sini saya pakai yang YUV, W dan S Karena device saya sudah support untuk keduanya Sekarang kita tinggal klik import dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita tinggal review aja seperti apa tugas dari confignya Daripada penasaran, mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di mode video ultrawide nya Kita coba untuk jalan maju seperti ini Dan seperti biasa kita tanpa menggunakan gimbal atau stabilizer tambahannya Kita geser ke kanan kiri seperti ini Wow ini benar-benar recommended banget Karena di preview saja sudah terlihat sangat stabil sekali Untuk video electronic image stabilization nya Dynamic race nya pun juga luas sekali ya di preview saat ini ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri So sekarang kita tinggal stop aja langsung kita lihat untuk hasilnya Let's go So jadi seperti inilah kurang lebih untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam LMC 8.4 dan config iphone 17 stabilizer by imposter glove Luar biasa ya Jadi disini video electronic image stabilization nya sudah berjalan dengan normal Warna, kontras dan dynamic race nya cukup enak untuk komposisi di video saat ini teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu Jadi resolusinya kita ubah menjadi 16 banding 9 Langsung aja kita shoot seperti ini tanpa AWP aktif ya Kita shoot oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dan config iphone 17 stabilizer by imposter glove Luar biasa ya Ini bener-bener keren banget cuy Tanpa AWP aktif saja Warna yang dihasilkan pun cukup kuat disini ya Apalagi untuk di bagian skin tone manusianya nih Natural sekali teman-teman Detail yang dihasilkan pun juga sangat tajam dan dalam sekali So sekarang kita review di mode kamera dengan AWP aktif tuh selanjutnya Oke sekarang kita aktifkan AWP nya Dan kita lihat rinciannya masih sama Langsung kita shoot seperti ini teman-teman Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera dengan AWP aktifnya teman-teman Wow luar biasa juga disini teman-teman ya Jadi disini posisi kita tuh bike lag ya Tapi untuk skin tone manusianya masih merata untuk exposure yang dihasilkannya Dan warnanya pun juga cukup natural disini cuy Apalagi ditambah dengan hijau daunnya tuh terlihat sangat menyala ketika kita mengaktifkan mode AWP aktifnya cuy So sekarang kita review di mode portrait tuh selanjutnya Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode portrait tanpa AWP aktif Langsung kita shoot seperti ini Oke nice langsung kita lihat untuk rinciannya Seperti ini ya teman-teman ya rinciannya Nah sekarang tinggal kita langsung buka hasilnya Dan seperti inilah untuk hasil di mode portrait Gcam LMZ 8.4 dan config iPhone 17 stabilizer Terima impostor club tanpa AWP aktif ya Tanpa AWP aktif tonenya masih sama dengan mode kamera tanpa AWP aktif juga ya teman-teman ya disini terlihat sangat fresh atau cold di bagian tone warnanya Kalian bisa lihat sendiri juga di bagian skin tone nya cukup enak sekali di AWP non aktif ini teman-teman Dan blur yang dihasilkannya pun juga cukup rapi disini cuy So sekarang kita review di mode foto ultrawide nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode foto ultrawide nya Kita kumpulkan di mode portrait Langsung kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan rinciannya masih sama seperti tadi ya teman-teman ya Dan seperti inilah untuk hasil di mode portrait ultrawide Gcam LMZ 8.4 Config iPhone 17 stabilizer paint impostor club Jadi luar biasa ya dengan AWP non aktifnya Nah disini terlihat bahwa blur yang dihasilkan cukup rapi Meskipun backgroundnya cukup cenderung ramai seperti ini teman-teman Banyak menyisakan ruang antara background dan objeknya Tapi disini benar-benar bisa menghandle ya Untuk meminimalisir bocor pada fotonya ya teman-teman Oke sekarang kita review di AWP aktifnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita coba dengan AWP aktif di mode kombo ultrawide portraitnya Langsung kita shoot Oke nice dan kita tunggu aja hasilnya seperti apa Dan finally untuk hasil dari Gcam LMZ 8.4 Dan config iPhone 17 stabilizer paint impostor gelap cuy Wow benar-benar recommended banget ya teman-teman Dari sebelum shoot dan sesudah shoot itu perbedaannya sangat jauh signifikan sekali teman-teman Jadi kalian bisa lihat sendiri warna tone yang dihasilkan dari config ini Benar-benar memang mirip iPhone Jadi kalian bisa lihat di bagian dynamic range Saturasi dan skin tone warnanya juga enak banget Tanpa khawatir lagi ketika kalian menggunakan di mode objek manusia Akan mengalami kemerahan atau kekuningan Disini benar-benar natural sekali untuk hasil skin tone-nya cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMZ 8.4 dan config iPhone 17 stabilizer paint impostor gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa